Bismillahirrahmanirrahim 30 gram margarin yang sudah dicairkan 2 sendok makan gula pasir Aduk kedua bahan sampai tercampur rata 1 butir kuning telur 130 ml air suam-suam gugu Jangan panas ya, nanti lagi instannya bisa tidak aktif Campur semua bahan sampai gulanya benar-benar menjadi larut 1 sendok teh ragi instan Aduk-aduk sampai ragi instannya tercampur rata dengan semua bahan Dengan cara diayak, masukkan tepung terigu Saya pakai protein tinggi diayak Karena kadang tepung ada yang menggumpal 1,4 sendok teh garam Aduk-aduk semua bahannya sampai tercampur rata Agar mudah tercampur rata, saya aduk memakai tangan saja Tidak perlu diulen ya, jadi hanya diaduk-aduk Agar semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata Mengaduknya tidak perlu sampai kalis Tutup adonan bisa ditutup memakaikan bersih ya Kemudian diamkan selama kurang lebih 1 jam Atau sampai mengembang 2 kali lipat Untuk lamanya waktu pendiaman Disesuaikan dengan suhu ruang di rumah masing-masing Setelah kurang lebih 1 jam saya diamkan Sudah terlihat mengembang 2 kali lipat Kempiskan adonan untuk membuang gas-gas yang terperangkap dalam adonannya Ambil adonan Kemudian bulatkan adonannya Setelah itu bagi adonan menjadi 16 bagian Perbagiannya setara dengan kurang lebih 28 gram Tutup bulatan adonan agar tidak kering bagian atasnya Ambil satu bagian adonan Kemudian bulat-bulatkan Pipikan adonannya Isi adonan dengan selai coklat Untuk isian sesuaikan saja dengan selera masing-masing Bisa diganti dengan isian seperti pastel atau rogu Kemudian lipat adonan Dan tekan-tekan untuk bagian pinggirannya Untuk bentuk lipatan disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya Bisa dibentuk bulat ataupun gepeng Tekan-tekan pinggirannya sampai benar-benar merekat ya Agar nanti tidak rawan bocor Tata dalam wadah yang sudah ditaburi dengan sedikit tepung terigu Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya Jika semua sudah dibentuk Kemudian tutup adonan Diamkan selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit didiamkan Kemudian baluri adonan yang pertama kita bentuk Dengan putih telur Untuk keterangan resepnya Nanti saya sertakan di description boxnya Berada di bawah judul Baluri lagi dengan tepung panir Saya memakai tepung panir yang berwarna putih Boleh juga memakai yang berwarna kuning Untuk tepung panirnya Saya blender sampai agak halus ya Atau sesuai selera saja Panaskan minyak goreng Dan tes dengan sumpit ya Jika berbuih itu tandanya Minyak gorengnya sudah panas Gunakan api sedang cenderung kecil saja Kemudian masukkan adonan ke dalam minyak goreng Setelah salah satu sisi kuning keemasan Kemudian balik untuk kuenya Untuk membaliknya cukup satu kali saja Agar tidak terlalu menyerap minyak goreng Goreng sampai kedua sisinya kuning keemasan Angkat dan tiriskan Alhamdulillah ya Hasilnya sudah terlihat montok dan gembul Ulangi cara yang sama Sampai adonannya habis Hasil semuanya cakep-cakep Bismillahirrahmanirrahim Sudah terlihat sangat lembut ya Coklatnya lumer Alhamdulillah Luarnya rasanya crispy Rotinya lembut dan dalamnya juga benar-benar lumer Jika untuk ide jualan Jika untuk ide jualan bisa dikemas dalam plastik OPP ukuran 12x12 Dititipin di kantin sekolah ini benar-benar laris manis Biar lebih cantik Tambahkan stiker ucapan terima kasih Bikinnya mudah banget Tidak capek-capek ulen Tapi hasilnya benar-benar Wow Sampai jumpa di video selanjutnya